Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Manta Kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi Nama saya Faryal Cami Kali ini kita akan membahas protokol jaringan untuk lower layer Cobaan pembelajaran kali ini adalah Mahasiswa mampu menguraikan protokol jaringan TCP IP Sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan Mahasiswa mampu menjelaskan tentang macam-macam protokol jaringan Serta mampu menjelaskan tentang lower layer Yaitu transport, network, data link, dan physical Baik, untuk transport layer Digunakan untuk memindahkan data Antara aplikasi, antara device dalam network Transport layer tersebut menyiapkan application data Untuk dikirim ke dalam network Dan menyiapkan network data untuk diproses oleh aplikasi Jadi transport layer ada bagian di sini ya teman-teman Jadi dari data, kalau kita mau ngirim data Jadi application datanya Dari application turun ke bawah Sedangkan transport ini juga menyiapkan data yang diproses oleh aplikasi Jadi dari sini juga network data akan naik ke atas Untuk menyiapkan network aplikasinya Kemudian perannya Untuk mengatur komunikasi end-to-end Setiap host bisa saja memiliki lebih dari satu aplikasi Yang memanfaatkan network untuk proses komunikasi Setiap aplikasi tersebut bisa saja berkomunikasi dengan satu atau lebih aplikasi Pada host lain Kemudian perannya adalah segmenting data Pada umumnya network memiliki batas ukuran data dalam satu PDU Atau paket data unit Layar transport bertanggung jawab untuk melakukan segmentasi data yang diterima dari layar atas Disebut juga layar application Di sini ya teman-teman ya Kemudian setiap pecahan data hasil segmentasi akan dienkapsulasi dengan header yang menunjukkan komunikasi Mana yang sedang menggunakan data tersebut Segmentasi data juga memungkinkan banyak komunikasi berbeda dapat menggunakan network secara bersamaan Kemudian peran dari transport layer adalah reassembling data Apa itu reassembling data? Pada sisi penerima transport layer memanfaatkan informasi yang ada pada header Untuk menyusun ulang segmen-segmen data menjadi data yang utuh sebelum diberikan ke layar atas Kemudian dia juga bisa mengidentifikasi aplikasi Agar data dapat disampaikan pada aplikasi yang tepat Layar transport harus mengidentifikasi target aplikasi yang dituju Untuk itu layer transport memberikan identifier kepada aplikasi yang disebut dengan port number Gabungan IP address dan port number kita kenal sebagai socket Misalkan socket 167205341 dengan portnya 80 Menunjukkan aplikasi pada port 80 dalam komputer dengan IP address 167205341 Lalu ada peran multiplexing dan demultiplexing Multiplexing itu membandel input dari beberapa sumber menjadi satu output tunggal Sedangkan demultiplexing yaitu menerima input dari satu sumber dan mengirimkannya pada beberapa output Hal ini memungkinkan layer bawah untuk memportes data tanpa memperhatikan aplikasi mana yang menginisiasi data tersebut Lalu dia juga bisa reliable delivery yaitu punya hal yang bisa menyebabkan data korup atau hilang dalam proses pengiriman Nah transport layer ini dapat memastikan kalau menerima mendapatkan data tersebut dengan mengirim ulang data yang hilang Lalu ada sequencing Baiknya rute untuk mencapai tujuan dapat menyebabkan data diterima tidak berurutan Transport layer dapat menyusun ulang data secara benar dengan adanya penomoran dan sequencing Lalu ada flow control yaitu memory komputer atau bandwidth network itu terbatas teman-teman Nah transport layer bisa meminta aplikasi pengirim untuk mengurangi kecepatan pengiriman data Hal ini dapat mengurangi hilangnya data dan proses pengiriman ulang Beberapa aplikasi memerlukan requirement pengiriman data yang berbeda Karena itulah dibuat protokol-protokol transport yang berbeda untuk memenuhi raw requirement tersebut Dua protokol paling terkenal pada transport layer disebut juga TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol IANA selain berwenang atas alokasi IP address juga berwenang untuk meng-assign port number untuk aplikasi-aplikasi network Di sini kita sudah tahu ada well-known ports yaitu antara 0 sampai 1023 maksudnya disediakan untuk aplikasi dan service yang sudah umum digunakan Sedangkan registered port yaitu 1024 sampai 49151 digunakan untuk aplikasi atau service yang tidak umum bisa digunakan secara dinamis sebagai source port di sisi klien Kemudian ada dynamic ports yaitu antara 49152 sampai 45535 digunakan secara dinamis Untuk mengetahui list port yang tersedia sebagai lebih lanjut kita bisa buka dari Wikipedia kemudian tuliskan port number kita cek disini disini ada beberapa port ya disini teman-teman bisa lihat tadi well-known port 0 sampai 1023 disediakan untuk aplikasi dan service yang sudah umum digunakan ini dari 0 disini ya sampai 1023 teman-teman disini dimana 1023 disini ya disini itu sudah di well-known port seperti contohnya port 223 ya jadi digunakan untuk trendart jadi kalau teman-teman mau pakai port 23 tidak boleh teman-teman karena sudah dipakai sama telnet kemudian kalau 21 untuk FTP 20 juga untuk FTP kemudian kalau 80 teman-teman lihat disini untuk HTTP atau membuka website ya untuk memirim web pages nah disini tidak boleh dipakai kalau kemudian disini ada setelah 1023 kita bisa lihat ada 1024 teman-teman disini juga kalau tulisannya reserve berarti jangan dipakai kemudian ada yang 1024 sampai ada yang ada 1434 atau Microsoft SQL Database Management dan seterusnya nah berarti yang boleh kita pakai yang mana teman-teman boleh pakai antara 1024 sampai 491 atau 491 52 sampai 65535 tapi diperhatikan apakah nanti ada port yang akan memakai atau tidak seperti itu ya kemudian beberapa aplikasi seperti DNS, SNIP memanfaatkan guna protokol TCP sama UDP jadi seperti TCP tadi kita sudah lihat dari Wikipedia ada FTP 21, Telnet 23, SMTP 25, HTTP 80, POP 310, IRC 194, HTTPS 440, DNS 53, dan SNMP 161 disini juga ada nah kalau yang well on ports yang tadi ya disini saya lanjutkan lagi itu kita tidak boleh pakai teman-teman yang disini tidak boleh pakai kapol yang register port kadang kita boleh pakai cuma dipastikan dulu apakah komputer kita ataukah perusahaan kita ini menggunakan port ini atau tidak nah biasanya kalau lebih aman lagi teman-teman pakai yang dynamic port dynamic port semuanya dari mana 491 52 sampai 65535 itu ya kemudian TCP itu ada reliability TCP dijalankan dengan membangun komunikasi connection oriented sebelum transaksi data nah selain itu juga dengan acknowledgement pengirim tahu bahwa data telah sampai ketujuan jika menerima ACK dari penerima nah jika tidak ada ACK yang diterima maka para pengirim beransumsi bahwa data yang dikirim tadi tidak sampai ketujuan dan akan melakukan transmisi ulang data tersebut semua dukungan reliability ini diimplementasikan dalam field-field yang dimiliki oleh segmen TCP salah satu overhead TCP adalah timbulnya traffic network untuk proses ACK dan retransmission maksudnya seperti ini teman-teman misalkan saya ingin mengirim paket ke Pak Ramadhan nah biasanya saya akan ngomong dulu ke Pak Ramadhan Pak disini ya saya akan bangun komunikasi dulu saya akan tanya sama Pak Ramadhan Pak Ramadhan saya mau kirim paket data Pak Ramadhan siap enggak? nah kalau Pak Ramadhan bilang ya Pak saya siap dia akan ngirim acknowledgement ya Pak Pak saya siap silakan dikirim seperti itu nah saya akan ngomong oke Pak saya kirim ya terus Pak Ramadhan akan ngomong ya Pak silahkan dikirim nah saya akan ngirim paket nah saya akan saya akan ngirim paket misalkan 1, 2, 3 ya paket 1, paket 2, paket 3 saya akan kirim nah ketika Pak Ramadhan dapat paket 1 dia akan ngomong Pak paket 1 terterima oke terus kemudian tiba-tiba Pak Ramadhan akan ngomong Pak pak paket 3 keterima Nah, kalau Taudah saya tadi ngirimnya berapa? Paket 1, 2, 3 Pak Rama dapatnya cuma paket 1 sama paket 3 Nah, berarti saya akan Mengirim kembali paket 2 Sampai Pak Rama bilang, pak paket 2 Diterima pak Nah, karena ketika paket sudah terima Maka saya akan ngomong, pak paketnya sudah selesai nih pak Oke, Pak Rama akan ngomong Oke pak, saya tutup koneksinya ya Nah, seperti itu Nah, disini untuk Field yang ada pada header TCP Kita bisa lihat ada source portnya Kemudian ada destination port number Jadi source port ini punya saya Yang saya mau ngirim, destination port number itu Port penerima Atau dari pak Rama, kemudian ada Sequence number, ada acknowledge number Kemudian ada Header length ya Ada reserve, ada flags, ada window size Ada TCP checksum Ada urgent pointer, ada data Ini data yang mau dikirim Oke, kemudian Source port number Pada device yang menginisiasi Koneksi TCP Jadi biasanya Saya nih Yang mau ngirim ya Nah, biasanya bernilai Random di atas 1024 Nah, decision port Yaitu yang mengidentifikasi protokol yang atas Atau aplikasi yang berjalan pada device Tujuan Kemudian ada sequence number Atau nomor urut segmen Kemudian ada noise number Yaitu nomor octet byte Selanjutnya ditunggu oleh penerima Lalu ada window size Menunjukkan berapa banyak byte yang bisa dikirimkan Sebelum menunggu datangnya acknowledge Dari penerima Untuk bagian klien server Setiap service akan di assign Secara default atau manual Dengan sebuah port number Dua atau lebih aplikasi service Tidak boleh menggunakan port yang sama Nah, ketika sebuah port telah di assign Ke sebuah aplikasi server Maka port itu disebut open pada sisi server Salah satu metode untuk meningkatkan security Adalah dengan membatasi akses Hanya pada port yang digunakan oleh service saja Jadi seperti ini Saya punya server web Dan ini punya saya Nah, disini Saya misalkan Saya itu mau minta Ya, berarti kan Source port saya 49152 Ya, nah Saya mau minta destination port saya mana Saya destination portnya Saya adalah 80 nih Karena saya minta Mau minta ke 80 Jadi Saya punya alamat 49152 Komputer saya punya alamat 49152 Saya mau minta data Ke server web yang alamatnya 80 Seperti itu ya Nah, berarti saya akan minta HTTP request ke sana Nah, nanti Disini server web akan respon nih teman-teman Akan respon Mengirimkan HTTP respon Server web punya portnya dari 80 Mengirimnya kemana? Ke tempat saya Karena saya source portnya 49152 Jadi akan mengirim ke tempat saya Seperti itu Untuk mengirim data TCP menggunakan 3-way handshake Sebelum transaksi data melalui TCP Dua host harus menjalin koneksi Kemudian klien Seperti ini contohnya Misalkan saya adalah sebuah klien Saya akan Mengirim data Ke Pak Rama Atau ke server ya Nah, berarti Saya harus Menginisiasi komunikasi Dengan server Saya disini ya Nah, 3-way handshake Menunjukkan Ada tidaknya mesin tujuan Berarti saya akan ngomong Pak Rama Saya mau ngirim data Langsungkan Pak Rama akan ngomong Oh iya Pak, silahkan kirim Nah, setelah itu Baru saya akan Mengirim ke Pak Rama Seperti ini Nah, 3-way handshake Menunjukkan Ada tidaknya mesin tujuan Apakah mesin tujuan Menjalankan aplikasi Yang direquest pada port tujuan Kemudian Klien ingin menjalin Komunikasi pada port tujuan Jadi Untuk gambar ini Penjelasannya adalah Jadi misalkan Saya disini Ingin mengirimkan file ke server Nah, pertama Berarti saya akan kirim sinkronisasi Saya pilihnya adalah Sekuennya adalah 100 Nah, kontrolnya Ini adalah Sinkronis Berarti ya Ketika ini sinkronisasi terima Dia akan langsung ngomong Saya akan Karena Tadi saya mengirimkan Kontrolnya sink Maka dia akan mengirimkan ACK Ya Dia akan mengirimkan ACK Ke saya Bahwa Saya Bahwa sinknya telah diterima Nah Disini Karena server Dia juga harus ngomong Pak Oke, saya juga mau kirim Apa Menjalin koneksi dengan Anda Maka Pak Rama Atau server ini Juga akan mengirim sink Nah Sekuennya dari 300 Dia mau ngirim data Bentuknya 300 ya Nah, ACK disini 101 Kenapa? Karena saya mengirim Mengirim Proses pengiriman datanya Saya mau memakainya dari 100 teman-teman Jadi 100 Nah, disini Dia juga akan ngirim data Yang Isiannya adalah Startnya dari 300 Nah, kenapa ACKnya dari 101 Karena Dia adalah Di-counting teman-teman Jadi, kalau saya ngirimnya Sekuennya 100 Nah, dia akan menerima Dia akan ngomong Pak, saya terima Dengan alamat dari 101 Nah, karena Kita udah dapet alamat 101 Maka Saya akan mulai mengirim data Dari 101 Sampai selesai Nah, kemudian Karena server juga Meminta data Apa? Mengirim data 300 Saya juga akan ngomong Pak, saya terima pak Oke, bapak boleh ngirim data Mulai dari 301 Nah, server sini akan ngirimnya Sync dan ACK Berarti ini ya Dia akan ngirim ke sini Sync dan ACK Kemudian disini Kalau kontrolnya Dia disebut sebagai Kontrolnya ACK Nah, disini Seharusnya tertulisannya Juga adalah Sync dan ACK Karena apa? Karena Kita kan juga harus Mengirim juga kan Seperti itu Nah, termination Session untuk menutup Koneksi klien Mengirim paket Atau finish Nah, dibutuhkan Two-way handshake Untuk menutup Satu arah session Karena tadi Kalau kita mengirim data Kita harus pakai Three-way handshake Nah, untuk men-terminasi Kita hanya butuh Two-way handshake Ada dua arah session Dalam satu komunikasi Klien-server Atau server-clien Karenanya Untuk menutup Satu komunikasi Klien-server Dibutuhkan Empat kali Pertukaran data Jadi, misalkan Sini kan Kita Tadi Misalkan Saya mau ngirim Tiga paket data Servernya sudah Sudah mengomong Pak, saya sudah terima Paket satu Paket dua Paket tiga Maka Saya akan ngomong Ke server Oke, dia sudah dapat Saya akan kirim fin Nah, kemudian Finnya diterima Dia akan ngirim Oke pak Saya kirim ACK Pak Oke, saya ACK pak Silahkan kalau Finish Gitu kan Nah, disini Dia juga akan Ngomong Saya tutup lah pak Saya tutup ya Dia juga akan Ngomong kirim fin Saya juga akan Menerima Oke Saya terima Tutupnya Kemudian Saya akan Ngirim ACK Bahwa Saya sudah Saya menerima Bahwa Kita boleh Menutup Perkurangan Pertukaran Data kita Nah, acknowledgement Yaitu salah satu Fitur protokol TCP Adalah memastikan Sampainya data Ke penerima Layan TCP Pada sisi penerima Akan mengirimkan Paket acknowledgement Kepada pengirim data Untuk memberi tahu Bahwa data telah Diterima Nah, sequence number Dan acknowledgement number Digunakan bersamaan Untuk mengkonfirmasi Diterimanya Sebuah segmen data Sequence number Mengindasikan Jumlah byte relatif Yang telah dikirim Dalam satu session Acknowledgement number Mengindikasikan Byte berikutnya Yang ditunggu oleh penerima Disebut juga Expectational Acknowledgement Nah, sekarang kita masuk Ke penjabaran Acknowledgement Misalkan seperti ini Saya adalah klien Yang source-nya saya 1028 Saya ingin Meminta data Atau mengirim data Ke server web Yang port-nya 80 Berarti saya source-nya 1028 Destination-nya 80 Maka saya akan Memulai Mengirimnya dari Sequence 1 Kemudian saya akan Mengirimnya sebesar 10 byte Nah, setelah Kalau server web Menerima data 10 byte saya Maka Dia akan memberikan Feedback Dari source-nya 80 Ke destination-nya Saya 1028 Dan dia akan Ngomong Saya ACK pak Nah, ACK Saya ACK-nya 11 Maksudnya ACK-nya 11 Apa? Karena nanti Jika saya mau Mengirim lagi Saya berarti mulainya Dari 11 Maka dari sini Saya mengirimnya Sequence-nya 11 Kemudian Saya kirim 10 byte Nah, nanti Kalau 10 byte Nah, kalau diterima Dia akan juga ngomong Pak, saya terima pak Sekarang kalau mau Ngirim lagi Berarti pakainya 21 Seperti itu Nah, sekarang Pertanyaannya Kenapa ada Sequence 1 di sini Karena kan ini Konsepnya kan kita Handshake ya Jadi Handshake-nya pun Dia juga akan ngomong Sequence-nya Dia akan kirimnya dari 1 Seperti itu Nah Karena dia yang kirimnya dari 1 Dan Maka kita juga pasti akan Accredagement-nya 1 Kan? Ya kan? Accredagement-nya 1 Karena apa? Kita dapat sequennya 1 Nah Kemudian Dia akan ngirim lagi nih Karena dia hanya Versinya Accredagement Berarti dia akan selalu Ngirimnya sequennya 1 Berarti kita ajakannya Selalu 1 Seperti itu Flow control Flow control membantu Relability process Transmisi dengan cara Menyesuaikan kecepatan efektif Untuk aliran Antara 2 mesin Ketika pengirim Atau source Diberitahu bahwa Sejumlah data telah diterima Maka source dapat Meningkatkan jumlah data Untuk session tersebut Windows size Adalah salah satu Field header TCP Yang menentukan Jumlah data Yang dapat dikirimkan Oleh source Tanpa harus menunggu Adanya acknowledgement Dari penerima TCP akan memilih Kecepatan transmisi data Semaksimal mungkin Yang dapat didukung Oleh network dan device Dan proses Retransmisi Bisa dilakukan kembali Jadi maksudnya seperti ini Untuk flow control Misalkan kita punya Windows size-nya 20 nih teman-teman Berarti Kita boleh ngirimnya Kalau misalkan 10-10 Berarti kita boleh ngirimnya Dua kali Jadi misalkan Saya punya source client-nya Dari 1028 Decision-nya adalah 80 Maka saya akan buat Sequennya 1 dulu Kemudian Saya akan ngirim 10 byte Nah akan diterima 1-10 Kemudian saya akan Kirim lagi 10 byte Karena windows size-nya 20 Berarti kan saya Kirimnya 10-10 Nah karena tadi Saya sudah kirimnya Sequennya 1 Dan butuhnya 10 Maka disini ACK-nya pasti 11 ya Nah meskipun Belum di ACK Kita langsung kirim Yang sequennya 11 nih 11 Akan kita kirim Maka dari sini Akan diterima 11-20 Karena dia sudah dapat 2 Dia akan mengirimkan Pada resource-nya 80 Dia mengirimkan info Ke kita Bahwa ACK ACK-nya 21 Berarti kita boleh Ngirim lagi Dengan port-nya Dengan urutan yang Ke 21 Nah kita akan Ngirim Sepenjar 10 byte Nah berarti disini ACK-nya berapa ACK-nya adalah 31 ya Nah disini Suga akan Ngirim lagi nih 31 Ngirim 10 byte Sampai 40 Nah ketika 40 ini Keterima Dia akan Memberikan pesan ke kita Karena kita akan Dapatnya 20 byte ya Windows size-nya Setiap 20 byte Yang diterima Dia akan ngirim Pak oke pak Datanya diterima Kalau mau ngirim lagi Pakai ACK-nya 41 Salah satu metode Flow control adalah Dengan menggunakan Dynamic window size Caranya adalah Dengan mengubah-ubah Nilai window size Pada header TCP Host penerima Pengirim Host penerima Mengirim nilai window size Yang bisa ditampung Dalam satu session Kepada pengirim Ketika penerima Ingin menurunkan Kecepatan komunikasi Karena terbatasnya Buffer memory Atau hal lain Maka dia akan Mengirim nilai Window size Yang lebih kecil Setelah beberapa kali Transmisi Tanpa ada data yang hilang Atau buffer memory Maka penerima Perlahan menaikkan Window size-nya Sehingga mengurangi Jumlah acknowledgement Yang harus dikirimkan Nilai window size Akan terus naik Sampai ada data Yang hilang Atau alasan lain Jadi Kenapa kita Acknowledgementnya Diterimanya disini Karena kita Window size-nya 20 Jadi tidak Ketika 10 Terus dikirim lagi 10 dikirim lagi Itu karena Kalau kita Window size-nya 10 Kalau window size-nya 20 Berarti Tiap 20 Dia akan baru Ngirim ACK Buat apa? Biar tidak overhead Berarti itu ya Nah misalkan Kita punya window size-nya 20 Nah kita kirim kan 10 Kemudian kirim 10 Karena udah dapet 20 Maka Server web ngomong Pak kalau mau ngirim lagi Berarti Mulainya dari 21 ya Nah kita mulainya 21 Nah hendilah lah Waktu kita 21 Mengirim nih Nah kemudian Kita juga akan ngirim 31 Ternyata yang diterima 31 sampai 80 Ini teman-teman Server web-nya Nah dia akan ngomong Pak Saya terima nih pak Tapi mulainya 21 lagi ya pak Karena Datanya gak komplit Maka dari sini Dia akan mulai lagi teman-teman ACKnya dari 21 Karena gak Gak kekirim ya Nah dia akan memberikan Info tambahan Pak kirimnya sekarang Windows-nya 10 aja Berarti nanti dia akan ngirimnya 10-10 Seperti itu Karena apa? Karena Terindikasi Harusnya kan dia dapetnya Dua paket nih teman-teman Tapi yang diterima Cuma dari sini tok Berarti ada sesuatu nih Faktu pengiriman Apakah Kecepatan Apakah bandwidth-nya Tiba-tiba hilang Atau berkurang Ya Atau Ada masalah lain Maka server web-nya ini Akan ngomong Pak Windows-nya diturunin Maka saya akan kirimnya 10 Kalau ini Windows-nya 10 Berarti tiap 10 Nanti dia ACK 10 Di ACK Seperti itu Nah kalau Windows-nya 20 Berarti kan kita kirim 20 Baru dia akan Memberikan pesan ACK Nah disini ada UDP Yaitu menyediakan fungsi-fungsi Layer transport Namun jauh lebih sederhana Daripada TCP Memiliki overhead yang lebih rendah Daripada TCP Karena tidak connection oriented Dan tidak menyediakan Fitur-fitur Retransmission Sequencing Dan mekanisme flow control Maksudnya apa? Berarti Kalau Klien mau kirim Ya kirim aja Atau kalau server mau kirim data Ke klien Ya langsung kirim aja Nggak perlu ada Nggak perlu ada Apa Nggak perlu ada Fitur retransmission Sequencing Dan mekanisme flow control Jadi kalau Mau ngirim block Ya sudah Dikirim saja Begitu ya Bukan berarti UDP benar-benar unreliable Hanya saja Fungsi-fungsi yang disediakan TCP Tidak ada di UDP Dan jika diperlukan Harus diimplementasikan Pada layer lain Biasanya Aplikasi yang menggunakan Protokol UDP adalah Yang memerlukan Delay serendah mungkin Dan bisa mentoleransi Hilangnya beberapa data Contohnya ada DNS SNMP DHCP RIP TFTP Online Games Dan VoIP Maksudnya gini Kalau teman-teman Misalkan main Mobile Legends Atau main Free Fire Atau main PUBG Kadang-kadang kan Ada kayak nge-lag Apalah kalau nge-lag itu Akan mengulangi lagi Tidak Dia akan terus melanjutkan Seperti itu Maka kadang-kadang Kayak gambarnya Patah-patah gitu ya Seperti itu UDP atau connection less Berarti UDP Tidak menjalin koneksi Sebelum mengirim data Jadi dia tidak perlu Mengkoneksi Tidak perlu menjalin koneksi Sebelum mengirim data Seperti yang dilakukan oleh TCP Yang berarti Data akan dikirim Begitu saja Misalkan Saya mau mengirim data Ke Pak Rama Ya saya langsung Kirim paket saja Saya tidak perlu Saya tidak perlu Tanya Pak Rama Pak Kalau saya mau Kirim data Pak Rama mau Nerima tidak? Tidak perlu Ini berarti konsepnya Seperti kita Ngirim surat Nah Mungkin akan putus-putus Ya teman-teman Ya itu karena Datagramnya yang dikirim Tidak berurutan Mungkin ada yang hilang Seperti itu Nah Datagram yang hilang Tidak akan dikirim Ulang Nah Header Karena fitur yang disediakan Tidak sekompleks TCP Header UDP Jauh lebih sederhana Daripada TCP Overhead juga lebih kecil Karena header yang digunakan Untuk eksavulasi Jadi lebih kecil Jadi mereka cuma punya SourcePod Sama destinationPod Lengthnya berapa Ada 16 Dan ini data Jika ada Seperti itu Nah ini kita Kenapa bitnya 0 sampai 31 Karena kita kan lihat SourcePodnya kan dari 0 sampai 15 ya teman-teman Karena kita butuhnya 16Pod Nah jangan lupa Computer itu mulainya dari 0 Gitu ya Nah destinationPodnya juga 16 Berarti 16 sampai 31 Jadi ini Bit disini sampai sini Itu untuk sourcePod Nah disini ada destinationPodnya ada 16 Nah ini datanya Berarti kita datanya Mulainya dari apa Berarti datanya Ya sebesar Katakanlah 32 bit Seperti itu Nah Seperti halnya aplikasi TCP Untuk aplikasi UDP Juga mendapatkan Alokasi well known Dan registered pod number Komunikasi klien atau server Diinisiasi oleh Aplikasi klien Klien akan memilih Nomor pod dinamik Secara random Dan menggunakannya Sebagai sourcePod Karena connectionless Maka segera setelah Data siap dikirimkan UDP akan membentuk Datagram Dan menyerahkannya Ke network layer Jadi kayak misalkan Ini ya Klien sama DNS server Misalkan Kita minta DSN request Dari sini ya Kita kirim ke sana SourcePodnya kemana Ke 49152 Maaf SourcePodnya kita disini 49152 DesionPodnya yang mana 53 Karena DNS server 53 Maka DNS responnya Saya dari 253 Akan mengirim ke DesionPod Ke komputer saya Yang 49152 Nah Untuk Transport Kita sampai disini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya